Intro Menjelang pencobosan Perikada Provinsi serentak tahun 2018 pada 27 juli mendatang, rupanya semakin menggiatkan para peng sukses maupun partai pengusung untuk mengkampanyikan jagoan mereka masing-masing dengan berbagai cara. Bahkan, tangking semangatnya, kampanye yang dilakukan pun melanggar ketentuan. Sebagai contoh, di Kabupaten Berau masih banyak dicumpai alat seraga kampanye yang bersebaran tak memenuhi ketentuan peraturan KPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana tidak, alat seraga kampanye tersebut dibuat dan dipasang tim pasangan calon, berbeda dengan desain alat seraga kampanye yang telah difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Menyikapi hal ini, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Berau bekerja sama dengan KPU Polres Berau, Kodin 0902 Tanjung Hidup, Pak POPP, dan Panwasca melakukan penertiban alat seraga kampanye yang melanggar aturan. Ketua Panwasu Berau, Nadira, yang ditemui Benyus Divi Selaselah penertiban mengatakan, aturan pemasangan alga kepada masa kampanye telah diatur secara jelas dalam Pasal 29 Ayat 1 Peraturan KPU No. 4 tahun 2017, yakni desain dan materi alat seraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi. Khusus di Tanjung Redok sendiri, Panwasu Berau setidaknya menemukan sembilan algaka yang terpasang di sebagian besar halaman kerumah, rupo, hingga sudut jalan di beberapa kelurahan seperti Kampung Bugis, Tarang Ambon, dan Kelurahan Gaya. Algaka yang kami tertibkan pada hari ini adalah algaka yang tidak sesuai desain KPU, di mana di PKPU No. 4 Peraturan 2017, semua tim paswong itu harus membuat Baleho, Spanduk, atau Unggul-Unggul harus sesuai desain KPU dari Provinsi, dan sesuai kesepakatan mereka. Jadi desainnya memang kesepakatan antara tim paswong, dengan KPU, dan bawah seluruh. Jadi mereka telah membuat harus sesuai semuanya. Makanya yang tidak sesuai dengan desain KPU kami tertibkan. Termasuk di kantor partai pengusung, itu tetap kami tertibkan, karena tidak sesuai desainnya. Mereka boleh memasang Baleho atau Unggul-Unggul dan Spanduk sesuai dengan penambahan 150% itu. Untuk saat ini, saya belum tahu berapa jumlahnya. Yang banyak kami tertibkan hari ini adalah poster yang tidak sesuai ukuran. Poster itu kan harusnya ukurannya 40 x 60. Yang ada ini 100 lebih ukurannya kayaknya. Untuk jumlah kami belum bisa, karena masih dilakukan penertiban di Sambaliung, Teluk Bayur, Gunung Tabur. Itu Tanjung sendiri, yang kami temukan itu sedikit saja. Ada 9 jumlahnya, sedikit saja kalau ini. Di semua kecamatan berat itu? Ya, 4 kecamatan kota. 4 kecamatan kota yang memang banyak terpasang Baleho-Baleho yang tidak sesuai desain dan ukuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!